Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series Untuk episode yang akan datang Ya jika episode sebelumnya banyak adegan-adegan yang sangat menguras air mata Di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Momen-momen indah kebersamaan Madina dan juga Atar Nah bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Jika di episode sebelumnya Kita telah sama-sama melihat bagaimana hancurnya perasaan Atar Ketika Atar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Madina menerima perjodohan tersebut Ya hati Atar tentunya sangat hancur Atar merasa bahwa selama ini apa yang dia lakukan hanyalah pembodohan Dimana dirinya selalu berharap untuk mendapatkan Madina Namun Madina sendiri tidak pernah mencintai dirinya Atar pun terlihat sangat frustasi Bahkan ketika Atar mengendarai motornya Saat itu Atar pun tidak fokus sehingga Atar menyerempet salah satu dari anak geng motor yang sedang berada di jalanan Ya saat Atar sedang dikejar-kejar oleh anak geng motor tersebut Ternyata Atar bersembunyi di dalam masjid Ya bukannya Atar tak mampu untuk melawan mereka semua Namun Atar sudah tidak ingin melakukan kegerasan lagi Apalagi jika nantinya Atar akan kalah ketika dikeroyok oleh mereka Tentunya anak-anak para geng motor Black Spider pun akan balas dendam Dan Atar tidak mau jika nantinya urusan tersebut akan berbuntut panjang Ya kali ini memang Atar sudah semakin dewasa dalam menentukan keputusan Atar sudah mengandalkan logika daripada amarahnya Madina pun sangat cemas ketika Atar tidak dapat dihubungi Ya tentunya Madina takut apabila nantinya Atar sampai berbuat nekat Dan juga berbuat hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri Saat itu Madina pun meminta bantuan kepada Rian Madina mengatakan kepada Rian jika dirinya menghubungi Atar namun tidak bisa Madina menceritakan semuanya Apa yang telah terjadi sehingga membuat Atar bersedih Saat itu Rian dan juga Pak Edi pun langsung bergegas mencari Atar Rian dan Pak Edi mencari Atar di tongkrongan-tongkrongan anak motor Dimana disitu biasanya anak motor balapan liar Ya tentunya Pak Edi pun berpikir bahwa Atar akan lari ke hal-hal seperti itu Namun kali ini Atar sudah berbeda Ya kali ini Atar memang benar-benar sudah berubah Atar sudah terlihat lebih dewasa Atar sudah bisa berpikir jernih Tidak seperti dulu yang selalu mengandalkan kekerasan dan juga otot Atar yang saat itu sedang galopun memutuskan untuk mengaji di masjid Ya saat itu Atar terus mengaji membaca surat-suratan pendek dari Al-Quran Lalu kemudian Atar pun membayangkan momen-momen saat dirinya bersama dengan Madina Namun tak lama setelah itu Atar pun tersadar Atar berdoa supaya dirinya diberi kekuatan Jika memang Madina adalah jodohnya Maka Atar meminta agar dipermudah segala urusannya Namun jika Madina bukan jodohnya Atar pun meminta untuk diberi kekuatan dan juga keikhlasan Ya sepertinya memang Atar dan juga Madina telah ditakdirkan untuk bersama Meski sekeras apapun usaha yang dilakukan oleh ayah Madina Justru malah hal itu membuat cinta antara Atar dan juga Madina pun semakin kuat Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Ayah Madina justru lebih mementingkan perasaan dokter Dilan Yang cemas menunggu jawaban dari Madina Ketimbang mementingkan perasaan anaknya yang saat itu sangat tertekan dan tidak mau untuk dijodohkan Ya karena memang ayah Madina sangat keras kepala Sehingga apapun keinginannya Maka harus Madina penuhi Karena ayah Madina mengatakan jika anak yang berbakti adalah anak yang selalu menuruti apapun permintaan ayahnya Ya seharusnya seorang ayah tidak boleh menuntut hal-hal seperti itu dari anaknya Karena seorang ayah harusnya melindungi dan juga bisa menjadi panutan bagi anaknya Sementara itu di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya momen-momen indah Dan juga kebersamaan antara Madina dan juga Atar Ya terlihat seperti apa yang telah kita lihat pada foto ini Dimana kita telah melihat bagaimana pada saat itu ada Ken, Maudi, Rama, Vanessa, Raisa, Madina dan juga Atar Ya seperti yang telah kita lihat bagaimana pose Rama Ya pose Rama seolah-olah menunjukkan bahwa Di sebelahnya akan ada calon pengantin baru Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa Saat ini Ken sudah menikah dengan Maudi Rama sudah menikah dengan Raisa Dan bahkan bisa saja nantinya Rama tidak jadi bercerai dengan Vanessa Sehingga Rama dan juga Ken pun sudah menikah Sedangkan yang belum menikah adalah Atar dan juga Madina Ya tentunya ekspresi dan gerakan tangan Rama tersebut Seolah-olah menunjukkan bahwa sebentar lagi Madina dan Atar akan segera menyusul Dan tidak hanya itu kita juga akan melihat bagaimana nantinya romantisnya Atar dan juga Madina Pada saat mereka berdua sedang berada di alam Ya terlihat di samping dan juga sekeliling Atar Ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan bunga dan juga rumput-rumputan Ya hal itu terlihat lebih romantis ya kawan-kawan Daripada saat Atar dan juga Madina di kafe Wah 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 Semoga saja ini menjadi pertanda bahwa memang benar Atar dan Madina Akan dijodohkan di sinetron love story in the series Nah itu adalah pandangan dari Mimin Kalau menurut pandangan dari teman-teman semua bagaimana? Tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh